KPU Kabupaten Pamekasan, Madura mulai melakukan proses perakitan terhadap 12.266 kotak suara untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang. Jelang pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Pamekasan, Madura mulai melakukan proses perakitan logistik kotak suara di gudang logistik KPU Jalan Raya Telanakan, Desa Larangan Tokol, Kejamatan Telanakan. Ketua KPU Pamekasan, Muhammad Halili, melalui sambungan telepon menyampaikan sejak Kamis kemarin, KPU Pamekasan telah melakukan perakitan logistik kotak suara dengan melibatkan 10 orang pekerja, di mana total kotak suara yang akan dirakit sebanyak 12.266 kotak suara. Menurut Halili, sementara ini ada 1.525 yang sudah dirakit, serta terdapat 3 kotak suara ditemukan rusak yang nantinya akan dikembalikan kepada pihak penyedia. Untuk meminimalisir kerusakan kotak suara, gudang logistik tersebut dilarang merokok serta dijaga pihak keamanan setempat. Sejak Kamis kemarin, KPU Kepaten Pamekasan telah melakukan perakitan kotak suara dengan melibatkan 10 orang pekerja. Dan total kotak suara yang akan dirakit itu sejumlah 12.266 kotak suara dan sampai saat ini ada 970 kotak suara yang sudah terakit. Targetnya sebelum 31 Desember nanti semua kotak suara yang dibutuhkan untuk pemilu 2024 ini sudah terakit dengan baik. Dan kemudian setelah perakitan surat suara ini selesai, baru nanti akan dilakukan sortir dan pelipatan surat suara serta pemilahan logistik lainnya. Proses perakitan belasan ribu kotak suara tersebut ditargetkan selesai pada akhir bulan Desember. Setelah itu dilanjutkan dengan pelipatan dan sortir surat suara.